Site Manager Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Gaza, Medical Emergency Rescue Committee atau MERC, Nur Ikhwan Abadi meminta agar militer Israel menghentikan serangan rumah sakit Indonesia di Gaza. Melansai dari kompas.com, serangan tersebut harus dihentikan, karena rumah sakit Indonesia berisi pasien terluka dan didominasi oleh anak-anak serta wanita. Nur juga memperlihatkan sebuah video pasca serangan tank Israel ke Rumah Sakit Indonesia yang mengenai lantai 3 bangunan rumah sakit pada Minggu 19 November 2023 malam. Terlihat beberapa korban jiwa, anak-anak dan perempuan terlihat ketakutan dan menjauhi ruangan yang sudah porak-poranda. Nur menyebut beberapa pasien yang berada di lantai 3 sudah dievakuasi ke lantai bawah. Ia menyebut kurang lebih ada 5.000 pasien dan pengungsi di Rumah Sakit Indonesia. Nur mengatakan korban jiwa akibat serangan tank Israel tersebut berjumlah 8 orang, sedangkan korban luka-luka belum diketahui pasti jumlahnya. Bahkan ada 3 relawan MERC yang sedang bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang hingga kini belum diketahui kabarnya. Rumah Sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza utara, di Gaza utara, di Betraya, diserang secara langsung oleh kendaraan jodis yang bisa saksikan di layar yang disiarkan oleh al-jodis secara langsung ini. Ini adalah tempat berada di depan Rumah Sakit Indonesia. Tepat berada di depan Rumah Sakit Indonesia yang berjarak kurang lebih hanya 50 meter dari Rumah Sakit Indonesia. Kalau kita lihat di Rumah Sakit Indonesia, tank-tank yang berada di posisi ini sekarang di titik ini. Titik yang tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Dan mereka menyerang langsung ke arah Rumah Sakit Indonesia. Di lantai 3 mereka melakukan penyerangan dan mengakibatkan pasien yang berada di lantai 3 meninggal. Ada 8 orang pasien yang di lantai 3 meninggal. Dan pasien-pasien yang di lantai 3 dan lantai 4 saat ini sudah mulai dievakuasi ke lantai paling bawah di Rumah Sakit Indonesia. Dan saat ini Rumah Sakit Indonesia di bagian tengah sini sudah dipenungi oleh para pasien dan juga para pengungsi yang sekitar 5 ribu orang berada di dalam Rumah Sakit Indonesia. Dan juga 3 relawan kita, 3 relawan kita saat ini berada di dalam Rumah Sakit Indonesia. Kita sudah putus kontak sejak sepekan yang lalu dan kita tidak tahu sampai saat ini kondisi mereka. 3 relawan kita ada Fikri, ada Reza dan juga ada Farid. Ada dalam Rumah Sakit Indonesia. Israel pagi tadi sudah melakukan penyerangan, ini tank-tank Israel sudah berada di depan Rumah Sakit Indonesia. Ada beberapa tank, 1, 2, 3, 4 tank dan melakukan penembakan secara langsung ke arah Rumah Sakit Indonesia di lantai 3 ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.